Terima kasih telah menonton Persib Bandung resmi mendatangkan Kapten Tim Nasional Afganistan, Farshad Nur Hal itu terlihat di unggahan akun Instagram at Prabu Garis Bawah Persib yang notabene maskot dari Persib Bandung Dalam unggahan di akun Instagram itu, terlihat video Farshad Nur sedang mendribble bola Terlihat juga bacaan Wilujeng Sumping atau dalam bahasa Indonesia berarti Selamat Datang Farshad Nur Sesungguhnya semua atas persetujuan saya, tulis akun at Prabu Garis Bawah Persib mengomentari kedatangan Farshad Nur Di akun Instagram at Persib juga ada video yang menampilkan Prabu, sebuah maskot berbentuk macan Dalam video tersebut, Prabu yang memegang ponsel mendapat pesan yang mengatakan Pemain baru Persib Bandung lain telah tiba Kehadiran Farshad Nur sekaligus menghentikan spekulasi sebelumnya Sebelumnya, Persib Bandung dikabarkan tertarik mendatangkan gelandang tim Nas Haiti Zakari Herifo dan gelandang asal Jepang, Kazuki Takahashi Farshad Nur diplot untuk menggantikan posisi Omid Nazari Gelandang asal Filipina itu memilih pulang kampung dengan memilih gabung United City FC yang mentas di Liga Champions Asia 2021 Mantan back Persib Bandung dipanggil tim Nas Singapura untuk pemusatan latihan Pelatih Kepala Timnas Singapura, Tatsuma Yoshida telah memanggil 24 pemain untuk pemusatan latihan 5 hari Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Piala Asia 2023 Pemusatan latihan akan dimulai pada Selasa Pelatih asal Jepang, Tatsuma Yoshida memperpanjang kontraknya dengan Asosiasi Sepak Bola Singapura FAS Bulan lalu akan menilai pemain lokal dari 7 klub Liga Utama Singapura Ini akan menjadi pemusatan latihan tim Nas Singapura sejak Maret lalu Dengan pandemi COVID-19 memaksa penundaan kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Singapura akan melanjutkan kampanye grup D mereka yang akan dimainkan di tempat terpusat di Arab Saudi pada Juni Dari 24 pemain yang dipanggil, ada mantan pemain Persib Bandung, Baihaki Haizan Baihaki Haizan juga pernah memperkuat klub Liga Indonesia lain seperti Persija Jakarta Saat ini Baihaki Haizan memperkuat klub Singapura Tampins Rovers Tim Nas Singapura saat ini berada di posisi ketiga grup D dengan 7 poin Mereka akan bermain melawan Palestina, tanggal 3 Juni, Uzbekistan, tanggal 7 Juni, dan Arab Saudi, tanggal 11 Juni Setelah hengkang dari Persib Bandung, Beni Oktovianto rupanya sudah mendapat klub terbaru Mantan penyerang Maung Bandung itu kini resmi berseragam Barito Putera Menyusul mantan pelatih Persib Bandung Jajang Nurjaman Beni Oktovianto langsung ditampilkan tim asal Kalimantan Selatan itu ketika menjalani laga pertama di Piala Menpora 2021 Barito berhadapan dengan PSIS Semarang di Stadion Manahan, Solo, Minggu, tanggal 21 Maret 2021, malam Laga sedang berlangsung Sebelumnya, Beni didatangkan Persib meski tak memiliki nama Namun, pelatih Robert Alberts yakin dengan potensi sang pemain setelah melihatnya pada 2018 ketika Robert masih menangani PSM Makassar Kala itu, Beni bermain untuk Persibah balik papan Namun, musim pertamanya bersama Persib tak berjalan mulus Di Liga 1 2020, kompetisi cuma berjalan 3 pekan karena terhalang pandemi virus corona Menjelang Liga 1 2021, Beni memilih mundur dari Persib Kini, ternyata, dia berada di tim asuhan Jajang Nurjaman yang pernah mengantarkan Persib juara LSI 2014 dan Piala Presiden 2015 Persib Bandung telah merampungkan perekrutan pemain asing Asia sebagai pengganti Omid Nazari Pemain berpaspor Afganistan dan Belanda, Farshad Nur, telah resmi diumumkan sebagai pemain baru Persib pada Minggu, tanggal 21 Maret 2021 pagi Farshad didatangkan Persib untuk menggantikan Nazari yang pulang kampung ke United City, Filipina awal tahun ini Dipilihnya Farshad lantaran pemain ini berposisi sama dengan Omid, yakni gelandang, dan memiliki paspor Asia yaitu Afganistan Sebelum kedatangan Farshad, Nazari pun punya pesan khusus kepada siapapun pemain asing baru Persib Kepada semua calon pemain asing baru Persib, Nazari berpesan jika sudah menjalin kesepakatan dengan Persib, maka akan banyak tekanan yang harus diterima Sejujurnya saya tidak tahu Persib akan mendatangkan siapa untuk pemain Asia Akan tetapi, pesan saya untuk dia adalah lakukan yang terbaik, ujar Nazari ketika dihubungi Goal Indonesia Akan ada banyak tekanan ketika menjalin kesepakatan dengan Persib, tapi lakukanlah yang terbaik Teruslah mencoba untuk membuat semua orang bahagia kemudian bermainlah dengan sebagus mungkin Karena cuma itulah yang saya bisa berikan ketika bersama Persib Tentu saja, semua yang datang ke Persib akan memberikan yang terbaik, sambung pemain yang juga punya darah Swedia ini Persib Bandung lagi-lagi menambah amunisi untuk mengarungi turnamen Pramusim Piala Menpora 2021 Teranyar, tim Pangeran Biru memboyong pemain timnas Afganistan, Farsyad Nur Pemain berdarah Belanda Afganistan itu didatangkan sebagai pengganti Omid Nazari yang sebelumnya memutuskan untuk hengkang Namun Farsyad dipastikan tidak bisa tampil di laga perdana Persib di fase grup Piala Menpora 2021 Dimana, skuad Maung Bandung akan menghadapi Bali United di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Rabu, tanggal 24 Maret 2021 Farsyad Nur harus menjalani karantina terlebih dahulu dan diperkirakan baru bisa menyusul tim Pangeran Biru akhir pekan depan Direktur PT Persib Bandung bermartabat, Teddy Cahyono memastikan bahwa Farsyad akan menyusul ke Sleman melalui jalur darat Ini artinya Farsyad kemungkinan baru bisa tampil saat menghadapi Persita Tangerang pada Senin tanggal 29 Maret 2021 Namun tentunya tim pelatih akan melihat kondisi sang pemain terlebih dahulu setelah menempuh perjalanan cukup panjang Ia pasti dia menyusul via jalur darat, ujar Teddy Cahyono saat dihubungi, Minggu tanggal 21 Maret 2021 Farsyad Nur resmi taken kontrak bersama Persib selama satu tahun dengan opsi perpanjangan satu tahun Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.